Terima kasih. Mereka marah kalau terlambat sekolah. Hei, hai-hai, sahabat Anabul. Gimana suara Hani? Bagus, kan? Iya, hari ini Hani mau ajak kalian buat ngikutin keseruan kisahnya teman Hani, si Gio bersama Anabul kesayangannya, Lu. Logi alaskan malamut yang imut-imut. Lu punya boneka kesayangan, loh. Dan kalau udah main sama bonekanya bisa lupa segalanya. Waduh, kok bisa sih? Mumpung hari libur nih. Hope, kamu ajak main dong. Oke, Mami. Kamu ajak main Blue ya, ke depan ya. Oke? Mami memasak dulu. Iya. Ayo, berangkat. Ayo, yuk. Yuk, Bu. Halo, sahabat Anabul. Aku Atta. Aku Mami dari Gio. Ada Blue dan Hope. Mereka jenisnya alaskan malamut. Hope ini adalah Mami dari Blue. Dan Blue umurnya hampir 3 tahun. Sedangkan Hope umurnya 5 tahun. Wah, si Blue hebat ya. Bisa buka pintu sendiri. Pasti karena udah gak sabar nih. Mau main sama Gio. Ikutin Gio dan Blue main bersama, yuk. Saya paling dekat sama Blue karena saya merawat Blue dari kecil. Setiap hari kita selalu main bersama. Blue, kita main debakan, yuk. Blue, Gio. Blue, boy. Blue. Sahabat Anabul. Kedekatan Gio dengan Blue seperti kakak dan adik ya. Ini karena keduanya selalu bermain bersama sejak rumah si bayi. Aw, that sweet banget, dek. Ayo, Blue. Masuk ke rumah. Hey, boy. Blue, Blue, come. Down, boy. Blue, sit. Blue, sit. Down, boy. Blue tadi seru ya. Iya, seru banget. Tapi kok? Oh iya, aku harus latihan pianika. Yuk, Blue latihan. Blue, yuk. Jadi hari ini saya lupa banget bahwa saya punya ujian pianika nih. Jadi, saya mengajak Blue untuk menemani saya latihan. Yeay, Gio mengajak Blue latihan pianika. Sahabat Anabul tahu enggak? Blue paling suka loh kalau diajak bermain pianika. Dia selalu melalang mengiringi suara pianikanya Gio. Blue, aku punya ujian pianika nih. Aku tidak tahu lagu apa yang saya harus bawa. Roll Roll Your Boat atau Twinkle Twinkle Little Star. Menurut kamu, enakan lagu apa? Roll Roll Your Boat aja ya. Oke, aku latihannya. Tuh, kalian denger kan? Blue mulai hauling alias melalang. Mengiringi suara pianikanya Gio. Ayo Blue, melalang lebih keras lagi. Biar Gio semangat latihannya. Blue senang banget saat saya main pianika. Dia selalu hauling gitu kayak menyanyi. Coba lagi ya. Wow, Blue kayaknya happy banget deh dengerin dia bermain pianika. Thank you ya Blue untuk menemani saya latihan pianika. Untuk reward aku kasih kamu benekan favorit kamu nih. Shake hand dulu. Blue, sir. Nono, shake hand dulu. Nih, ayo kita ke kamar. Blue, ini keren banget nih dinosaurnya. Coba lihat, suka nggak? Wah, Blue mulai asik bermain sama boneka kesayangannya. Tuh, lihat aja. Sampai-sampai Gio nggak boleh... Sampai-sampai Gio. Tuh, segitu sayangnya. Sampai-sampai ngambak gara-gara bonekanya dimainin Gio. Jangan gitu dong Blue. Gio kan cuma bercanda. Sampai-sampai... Sampai-sampai ngambak gara-gara bonekanya dimainin Gio. Jangan gitu dong Blue. Gio kan cuma bercanda. Aduh, Blue. Tau ah. Sombong banget sih kamu. Wah, sarapan untuk Gio udah nih. Buat Blue. Cukup nggak ya? Kurang kayaknya. Hari ini dia banyak aktivitas. Aku ambil nih. Jangan dong, Gio. Ih, Blue ya. Nih, aku ambil nih. Oh, oh. Hmm. Ya, Blue kamu main boneka. Gio kamu kasih Blue boneka ya? Wah, nggak mau makan nih. Ayo, makan dulu. Makan dulu. Waduh, nggak awet. Tadi Gio ngasih Blue boneka kesayangannya. Gio lupa kalau Blue belum makan. Sahabat Anabul, Blue kalau sudah main sama boneka kesayangannya, dia lupa segalanya. Bahkan nggak mau makan. Gimana dong? Tadinya aku mau kasih makan Blue nih. Eh, ternyata dia lagi asik main boneka. Aku jadi bingung nih. Karena kalau udah main sama boneka, Blue udah susah banget deh dia suruh makan. Oh, alah. Si Blue nggak mau makan gara-gara sudah asik main sama boneka kesayangannya. Pasti Jol lupa deh kalau Blue belum makan. Gio, gimana sih kamu kasih boneka? Kan jam makannya Blue. Blue nggak mau makan tuh. Lihat tuh, maunya main. Ya, aku nggak tau. Ya, gimana dong nih? Aku swapin. Kamu swapin? Ya. Ya udah. Nih, makan. Nggak, aku maunya main. Sahabat Anabul, walaupun di swapin Gio, si Blue tetap nggak mau makan. Mami dan Gio jadi kebingungan nih. Gimana dong? Kan Gio jadi nggak mau makan deh Blue. Ya kan Blue itu menemani saya seharian. Jadi sebagai reward saya kasih dia boneka. Oh, begitu. Ya udah, gimana ya? Apa kita panggil Hope aja? Oh, ya. Ide bagus nih. Eh, kira-kira Mami punya ide apa ya? Kenapa Mami memanggil Hope? Hope kan ibunya si Blue. Duh, Hani penasaran deh. Wah, Hope udah datang nih. Ayo, Hope sini. Bantuin Blue biar mau makan. Untungnya tadi aku ada ide nih. Ajak Hope ikutan makan bareng sama Blue. Jadinya Blue jadi terpancing deh untuk ikut makan juga. Si Blue itu nurut banget sama Hope. Mungkin karena Hope maminya kali ya. Jadi ketika Hope makan, Blue juga ikutan makan deh. Nah, nah, nah. Wah, Blue makan sekarang. Iya, Blue jadi makan deh. Blue, Blue gantian dong. Ya nih, kita berhasil juga nih membuat Blue makan. Iya nih. Wah, Jio sekarang kita ada solusi nih. Kalau Blue nggak mau makan, kita panggil aja Hope. Ya kan? Good job, Hope. Yeay, akhirnya Blue mau makan sendiri. Itu karena ada Hope, ibunya. Dia jadi semangat makan. Jadi kita sebagai parents jangan panik ya kalau anak-anak kita nggak mau makan. Pasti ada jalan keluarnya. Seperti Blue yang akhirnya mau makan kalau ibunya menemani. Lalu sayang sama anak-anak kalian ya. Walaupun kelakuannya yang super manja. Hany jadi mau dimanjain juga deh. Wah, abis. Iya. Keren banget. Makasih ya, Hope. Membantu Blue untuk makan. Sama-sama ya, Jio. Blue nanti temenin saya latihan lagi ya. Iya. Nah, sekarang waktunya Hany kasih tau pemenang quiz minggu lalu nih. Ayo, siapa coba yang menang. Lups, pemenangnya adalah... Taraaa. Rahmat ya, kamu bakal dapat hadiah dari Hany. Yeay. Nah, buat yang belum dapet dan pengen dapet hadiah dari Hany, Cus, ikutan quiz hari ini ya. Pertanyaannya adalah... Apa mainan favorit dan kesayangan Blue? A. Guling B. Bantal C. Boneka Ayo, ayo jawab. Pasti kalian pada tau kan jawabannya. Iya kan? Oke deh kalau gitu. Hany tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Instagram si Anabul ya. Good luck sahabat Anabul. Oke deh, sekarang Hany mau ucapin ulang tahun dulu ke teman-teman Hany yang berulang tahun hari ini. Happy birthday buat empus Luby yang keempat tahun. Semoga kamu makin imut dan juga lucu. Kayak Hany. Hihihihi. Dan happy birthday juga buat Musi yang kedua tahun. Hany da'akan semoga kamu makin sehat dan makin disayang sama keluarga kamu ya. Nah, buat sahabat Anabul yang mau dapat ucapan selamat ulang tahun dari Hany, jangan lupa ya kirim foto dan biodata kalian ke Instagram si Anabul RTV ya. Hany tunggu. Oke deh sahabat Anabul. Gimana? Seru banget kan? Makasih ya udah nemenin Hany hari ini. Nanti kita seru-seruan lagi deh. Bareng teman-teman Hany yang masih punya banyak cerita seru, unik, dan juga keren. Tentunya di hari dan jam yang sama. Hanya di si Anabul. Hihihi. 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 Hihihi.